Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Yang dirilis pada tahun 2003 Menceritakan tentang seorang berandalan sekolah Yang mengalami pembulian dari anak-anak bangsawan Nah, yang paling menarik dari cerita seperti ini adalah Mengikuti sekarakter utama dalam meringkus para jamet Dan menupas kejahatan di sekolahnya So, tanpa berlama-lama lagi Siapkan mata, telinga, dan anuan-anuan kalian semua Mari kita nobar dan inilah Evil Ah muncret Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang remaja bandel Bernama Eric Ponte Dia tinggal bersama ibu kandung dan ayah tirinya Sekilas kehidupannya tanpa normal-normal saja Tapi ternyata, ayah tirinya adalah sosok yang sangat keras, brutal, dan membagongkan Dia sering menggunakan kekerasan untuk menghukum Eric Bahkan, Eric ditabuk dan dicambuk hanya karena tidak sengaja menjatuhkan garpu saat makan Parahnya lagi, sang ibu tidak bisa berbuat apa-apa Dia hanya bisa bermain musik agar suara cambukannya tidak terdengar Karena pada dasarnya, dia tidak tega kalau Eric disiksa begitu Gara-gara ayah tirinya yang jamet, Eric selalu melampiaskan rasa sakitnya dengan berbaku hantam di sekolah Dia bahkan dikenal sebagai berandalan yang sangat brutal dan sekaligus menakutkan Terbukti dengan adegan ini, di mana Eric menghajar lawannya sampai berdarah-darah Akibat kebrutalannya di sekolah, Eric pun sering menerima hukuman dari guru Dan sudah beberapa kali dikeluarkan dari sekolah Dan di sekolah barunya, Eric lagi-lagi harus angkat kaki Karena dianggap terlalu brutal untuk ukuran anak SMA Bahkan, kepala sekolahnya sampai menyumpahi Eric dan mengatakan Kalau dia tidak akan pernah diterima di sekolah manapun Sepulangnya dari sekolah, Eric terheran-heran melihat ibunya yang menjual beberapa barang antik Selain itu, sang ibu juga kedatangan tamu bernama Gunnar Ekengren Yang merupakan seorang pengecara sekaligus teman baik ayah kandung Eric Di sini, Gunnar memberikan kartu namanya kepada Eric Agar dia bisa menghubunginya kalau sedang ada masalah Setelah pengacara itu pergi, Eric diajak nyabat bareng oleh ibunya Sambil membahas tentang sekolah baru Eric Ternyata, ibunya telah mendaftarkan Eric ke sekolah asrama khusus laki-laki yang sangat bagus Jadi tidak heran kalau barang-barang antik di rumahnya harus dijual Karena biaya sekolahnya memanglah sangat mahal Ibunya hanya ingin memberikan yang terbaik untuk Eric Agar dia tidak disiksa lagi oleh ayah dirinya Dan yang paling penting adalah Eric bisa lulus sekolah dengan baik Karena sang ibu tidak ingin anaknya menjadi kuproy di masa depan Singkat cerita, Eric pun berangkat ke sekolah barunya Yang berjarak cukup jauh dari rumah Tidak lupa, Eric juga sudah mencukur rambutnya Agar terlihat seperti anak soleh Sesampainya di sana, Eric melihat ada banyak orang kaya Yang bersekolah di asrama tersebut Tak lama kemudian, Eric disambut oleh siswa bernama Otto Atau yang lebih dikenal dengan panggilan Samidi Nah, dia adalah ketua Dewan Murid Atau kalau di Indonesia, mirip dengan Osis Bedanya, Dewan Murid di film ini hanya memiliki anggota dari kalangan bangsawan Samidi kemudian mengajak Eric untuk berkeliling asrama Sambil memperkenalkan semua tempat yang ada di sana Di sini, Samidi tampak baik kepada Eric Akan tetapi, murid-murid lain terlihat sangat segan dan takut ketika Samidi berjalan melewati mereka Sepertinya, Samidi adalah orang paling berkuasa di sekolah ini Ibarat kata nih ya, lu punya duit, lu punya kuasa Setelah menunjukkan semua fasilitas sekolah Samidi pun mempersilahkan Eric untuk beristirahat di kamarnya Eric lalu berkenalan dengan teman sekamarnya yang bernama Pierre Dia adalah murid paling berprestasi di sekolah ini Dan selalu mendapatkan nilai yang bagus Dia juga pernah menjuarai lomba cerdas cermat tingkat kabupaten Eric dan Pierre pun cepat akrab karena sama-sama suka dengan lagu Didi Kempot Namun, saat Eric membahas tentang Samidi, Pierre tiba-tiba mengalihkan pembicaraan Dari ekspresi mukanya, dia terlihat murung saat nama Samidi disebutkan Malam harinya, para murid dan pembina sekolah makan bersama di ruangan khusus Di sini, Eric sangat terkejut karena tempat duduknya diatur sesuai dengan status sosial masing-masing Murid yang kaya akan mendapatkan tempat duduk yang lebih bagus Dan juga menu makanan yang enak seperti soto kudus Sedangkan untuk murid yang biasa aja seperti Eric Mereka harus duduk di bangku plastik dan hanya dikasih bakso celeng tanpa kuah Selagi makan malam, Eric berkenalan dengan teman sekelasnya yang sama-sama berasal dari keluarga biasa aja Dan di saat mereka mengobrol, Eric sempat mengucapkan kata-kata yang tidak sopan Dan hal itu terdengar oleh Samidi Namun, Samidi mengira kalau orang yang mengucapkannya adalah teman sekelas Eric Alhasil, Samidi pun marah dan memanggil murid tersebut Dia lalu menyuruh temannya yang bernama Dahlen bin Paizo untuk memukul murid itu dengan gagang pisau Dan anehnya, para pembina asrama hanya diam saja seolah-olah mereka takut kepada Samidi Nah, dari sini mulai terlihat kalau Samidi dan teman-temannya di Dewan Murid adalah tukang buli Setelah makan malam, Pierre mengajak Eric untuk nyebat di belakang sekolah Padahal rokok dilarang keras di tempat itu Tapi sebagai perokok aktif, mulut mereka pasti pahit kalau tidak nyebat sehabis makan Sambil nyebat, Pierre memperingatkan Eric agar tidak menonjol di sekolah Karena Samidi tidak suka kalau ada murid yang lebih baik darinya Intinya, jangan pernah membuat masalah dengan anak para bangsawan Keesokan harinya, Eric mengikuti pelajaran pertamanya di kelas Akan tetapi, guru yang mengajarnya sangat membanggongkan Karena tega menghina Pierre secara fisik di depan murid lain Padahal Pierre adalah murid terpintar di sekolah tersebut Eric sebenarnya ingin menghajar guru jamet itu Tapi dia sudah berjanji kepada ibunya bahwa dia akan bersikap baik sampai lulus Di waktu istirahat, Eric membahas pelajaran tadi bersama teman-temannya Dan lagi-lagi, Eric mengucapkan kata kasar karena dia memang suka misuh kalau sedang bersemangat Namun, Paijo mendengarnya dan langsung memanggil Eric untuk dihukum Dan dengan santuinya, Eric menolak panggilan tersebut Alhasil, Samidi dan Paijo terlihat sangat marah kepadanya Mereka akhirnya melampiaskan kemarahannya kepada teman sekelas Eric Samidi memukul kepalanya di depan semua murid dengan tutup botol kaca yang tajam Walaupun sekolahnya dikuasai oleh jamet seperti Samidi Tapi Eric tetap bisa menikmati hari-harinya tanpa masalah sama sekali Terlebih lagi, dia punya teman seperti Pierre yang sangat baik kepadanya Tapi lama-kelamaan, Eric merasa bosan dengan kehidupan di asrama yang berulang-ulang setiap harinya Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mengikuti tim renang sekolah Sejak kecil, Eric memang sudah berbakat dalam olahraga renang Nih buktinya, dia pernah menjuarai lomba renang sekabupaten waktu dia masih tinggal dikendal Jadi tidak heran kalau dia langsung diterima di tim renang dengan satu kali tes saja Sayangnya, keberhasilan Eric justru membuat Pierre merasa khawatir karena Samidi CS sudah pasti akan menjadikan Eric sasaran bully Dan benar saja, malamnya Eric dipanggil oleh Paijo ke ruangan Dewan Muri di sini Paijo menyuruh Eric untuk mencuci sepatu para Dewan kalau Eric mau diterima oleh kalangan mereka Tapi dengan santuinya, Eric menolak mentah-mentah perintah si Jamit Paijo hingga membuatnya marah besar Lu, gak bahaya tamas Eric Di sisi lain, Pierre semakin mengkhawatirkan nasib Eric karena dia sudah beberapa kali membuat Dewan Muri marah Dan jika terjadi lagi, maka Eric bisa dibully seperti murid lain Pierre pun meminta Eric agar meneruti perintah mereka Walaupun sudah dibujuk, Eric tetap teguh pendirian dan tidak peduli dengan Samidi CS Yang terpenting, dia bisa menempatkan janjinya kepada sang ibu dengan cara lulus tanpa ada masalah baku hantam Malamnya, Eric bertanya kepada Pierre tentang cara menghentikan Samidi tanpa kekerasan Eric sebenarnya bisa saja menghajar semua Dewan Muri tersebut Akan tetapi masalahnya pasti akan menjadi besar Apalagi mereka adalah anak para bangsawan Pierre pun mengatakan kalau pembulian di sekolah pasti bisa diselesaikan tanpa kekerasan Hanya saja hal itu tidak bisa dilakukan sendirian Wah sayang sekali nih, zaman mereka ini masih belum ada TikTok sih Nah kalau ada, pasti nitijen akan turun tangan seperti kasus pembulian si Jamet Cilacap Beberapa hari kemudian, Eric tidak sengaja menabrak Paijo saat keluar dari kelas Paijo pun marah besar dan memaksa Eric untuk meminta maaf Tapi Eric tidak mau karena dia tidak merasa bersalah Melihat Eric yang tetap ngotot, akhirnya Paijo mengajaknya berduel setelah makan malam Pierre dan temannya yang bernama Johan lantas menjelaskan bahwa di sekolah itu ada tradisi baku hantam Kalau ada murid yang membangkang kepada Samidi dan kelompoknya, maka murid tersebut akan dikeroyok di depan semua orang Jadi bisa dibilang, tidak ada yang namanya duel Yang ada, hanyalah pembulian dan pengeroyokan Lah buset, ini SMA sujuran apa gimana? Setelah makan malam, Samidi dan Paijo mengumpulkan semua murid di lapangan Mereka berdua lalu menyeret salah satu dari mereka yang mereka anggap songong Kemudian murid itu dipukuli habis-habisan Dia juga disuruh memohon ampun serta merangka di depan dewan murid Di sisi lain, Eric memutuskan untuk tidak datang ke lapangan Karena dia sudah berjanji kepada ibunya untuk tidak memberuta lagi Dia kemudian menghubungi ibunya lewat telpon asrama supaya rasa ingin gelutnya menjadi berkurang Sementara itu, Samidi dan Paijo menganggap kalau Eric adalah seorang pengecut Karena tidak berani mendatangi mereka Lah, gak tahu aja dia siapa Keesokan harinya, Eric latihan renang bersama murid lainnya Di sini, pelatihnya yang bernama Burke memuji keahlian Eric dalam berenang Burke bahkan memotivasinya untuk mengikuti kompetisi Walaupun saingannya adalah anggota dewan murid Tapi Burke sangat yakin kalau Eric yang akan menjadi juaranya Selesai latihan, Eric makan siang bersama teman-temannya Dia kemudian dipanggil ke persidangan dewan murid karena dianggap melanggar beberapa aturan Eric pun menuruti keinginan mereka Dia masuk ke ruang sidang dan berdiri santui di depan si Samidi Samidi pun menyarankan Eric untuk minta maaf kepadanya Jika ingin mengurangi hukumannya Akan tetapi, Eric memilih untuk dihukum Karena dia tidak sudi meminta ampunan dari para pembuli ini Mendengar itu, Samidi pun memberinya hukuman yang sangat banyak Mulai dari kerja rodi sampai hukuman kurungan selama dua minggu Besoknya, Eric mulai melakukan kerja paksa Paijo menyuruhnya untuk menggali tanah di belakang sekolah Eric pun terpaksa melakukannya sampai dia kehujanan Tapi ketika sudah selesai, si Jamit Paijo malah menyuruhnya untuk menutup lagi tanah yang sudah digali Lah, sungguh membanggongkan ini orangnya Mau tak mau, Eric pun menuruti perintah Paijo Dia menutup galian tersebut sampai langit gelap Dia bahkan terlambat makan malam Untungnya, ada pegawai dapur yang bernama Maria Dia memberikan sisa makanan untuk Eric agar dia tidak kelaparan Maria juga sempat berbincang sebentar dengan Eric Tetapi, pegawai asrama dilarang untuk memiliki hubungan dengan para murid Jadi, Maria tidak bisa berbicara lebih lama Dan sebelum Maria pergi, Eric mengajaknya berkenalan Sejak malam itu, Eric dan Maria menjadi dekat mereka Bahkan diam-diam berpecaran dan kiu-kiu di belakang sekolah saat murid lain sedang tidur Cukuruku Beberapa minggu kemudian, Eric dan Pierre semakin terancam oleh samedi CS Setiap malam, mereka harus mengganjal pintu kamar Agar tidak mendapatkan gangguan dari para jamet Tapi malam itu, pintu mereka berhasil dibobol Dan parahnya lagi, samedi CS membuang kotoran jamet ke kamar Eric Tidak terima dengan perlakuan mereka Eric pun langsung mengumpulkan kotoran tersebut Dia kemudian balas dendam dengan membuang kotoran itu ke wajah samedi Di saat si jamet sedang tidur Dan pada saat sarapan pagi, Eric sengaja menyendir samedi Dia mengatakan kalau badan samedi bau comberan dan belum cebok Mendengar itu, samedi langsung naik pitam Dia pun memukul Eric berkali-kali sampai berdarah-darah Tapi walaupun begitu, Eric sama sekali tidak merasa sakit dan tidak mau melawan Baginya, pukulan samedi hanya terasa seperti gigitan sebut Jimbabwe Karena sudah terlalu gaduh, kepala sekolah pun akhirnya menghentikan kelakuan samedi Semenjak kejadian itu, Eric kembali mengikuti kegiatan sekolah Seperti biasanya, seakan tidak pernah terjadi apa-apa Dia juga masih sering berkencan dengan Maria Meskipun harus diam-diam seperti maling motor Pada suatu malam, Eric mengajak Maria untuk menonton pertandingan renangnya Karena dia akan mengikuti sebuah kompetisi Ketika perlombaan dimulai, Eric menjadi peranang paling cepat dan bisa mengalahkan banyak lawan Hingga akhirnya dia masuk ke babak final di mana dia akan menghadapi anak-anak bangsawan Dan salah satu dari mereka adalah anak dari orang yang mengadakan kompetisi tersebut Meskipun demikian, Eric sama sekali tidak takut Berkat keberaniannya, Eric pun berhasil mengalahkan mereka semua Dan akhirnya bisa merebut gelar juara Beberapa hari setelah perlombaan, Eric pulang ke rumah Karena ujian semester telah berakhir Eric mendapatkan banyak nilai yang bagus di rapotnya Dan hal itu membuat ibunya sangat bangga Namun, ayah tirinya tidak senang karena Eric mendapatkan nilai C untuk perilakunya Alhasil, Eric pun dihukum cambuk walaupun nilai yang jelek hanya ada satu Setelah disiksa selama dua minggu Eric akhirnya kembali ke asrama setelah hari natal Tidak lupa, dia juga membawa hadiah untuk Pierre Begitupun sebaliknya, Pierre memberikan sebuah kado berisi buku undang-undang Pierre mengatakan kalau Eric ingin menjadi pengacara seperti Hotman Paris Maka dia harus menghafal buku tersebut Eric pun hanya bisa diam karena dia ingin diberi hadiah yang lebih mantap Misalnya duit segepok atau satu slop di Samsung Keesokan harinya, semua murid kembali mengikuti kegiatan di sekolah Mulai dari sarapan dan seterusnya Kali ini, Samidi dan Pejo tidak berani mengganggu Eric Karena dia telah mengalahkan anak bangsawan di lomba renang Tapi sebagai gantinya, sekarang mereka jadi sering membuli Pierre Mereka akan melakukan apapun agar Pierre merasa tidak nyaman Dan yang paling membagongkan adalah Pejo dengan santunya mengencingi tempat tidur Pierre Lah, saya sumpahinlah semoga untuknya Pejo pecah sedikit Pierre lalu mengatakan kepada Eric Kalau Samidi dan antek-anteknya sengaja membulinya Agar Eric terganggu dan mau turun tangan Sejak mendengar perkataan Pierre Eric mulai fokus untuk membalas kelakuan Samidi CS Dia bahkan rela keluar dari kelompok renang karena sudah tidak ada gunanya lagi Eric mengira kalau kemenangannya di lomba renang bisa membuatnya terlepas dari para jame Tapi nyatanya tidak semudah itu Malamnya, Eric dipanggil ke ruangan dewan murid oleh Samidi dan Pejo Ternyata, Pierre sudah berada di sana dalam keadaan telanjang karena ketahuan merokok Samidi sengaja memanggil Eric agar dia melihat sahabatnya disiksa Pejo Lantas menempelkan putung rokok yang masih menyala di dada Pierre Karena tidak tega, Eric pun menawarkan diri untuk menggantikan Pierre Mendengar itu, Pejo langsung menempelkan putung rokok itu ke dada Eric Namun, dia terkejoet bukan main karena Eric sama sekali tidak kesakitan Setelah itu, Samidi memperingatkan Eric agar tidak macam-macam lagi Kalau sampai dia berani membangkang, maka Samidi akan membuli Pierre secara terus-menerus Sejak malam itu, Pierre menjadi penyendiri dan sering melamun di kelas Terlebih lagi, dia disuruh untuk datang ke lapangan dan sudah pasti akan dikeroyok seperti murid-murid sebelumnya Eric pun membujuk Pierre agar dia tidak menuruti perintah Samidi Akan tetapi, Pierre ingin masalahnya cepat selesai Jadi mau tidak mau, dia harus menuruti si jamet Ketika waktunya tiba, Pierre memberanikan diri untuk menampol muka Samidi terlebih dahulu Walaupun pada akhirnya, dia dikeroyok oleh Samidi dan Paijo karena mereka berdua tidak mau kalah Melihat sahabatnya dikeroyok, Eric sebenarnya sangat ingin menghajar si jamet Akan tetapi, dia tidak ingin dikeluarkan lagi dari sekolahnya Eric pun merasa sangat menyesal karena tidak bisa menyelamatkan sahabatnya Meskipun begitu, Pierre sama sekali tidak menyalahkan Eric Besoknya, Eric kembali mendapatkan hukuman dari Paijo Dia disuruh menancapkan patok besi di belakang asrama Lalu saat hari sudah gelap, Eric tiba-tiba digotong oleh belasan anak buah Samidi Tubuhnya lalu diikat ke patok yang dia tancapkan tadi Samidi kemudian menyiram tubuh Eric dengan air yang mendidih sampai dia merasa puas Setelah itu, dia meludahi Eric dan meninggalkannya begitu saja Samidi membiarkan Eric tidur di luar agar dia kendinginan dan merasa tersiksa Tapi untungnya, Maria menyelamatkan Eric sebelum dia mati terkubur salju Maria lalu memindahkannya ke kamar pegawai secara diam-diam Dan untuk menghangatkan tubuh Eric, Maria pun mengajaknya main kiu-kiu cukurukuk empuk jeru Beberapa hari kemudian, Eric tiba-tiba dikejutkan dengan kebergian Pierre dari asrama Dia bahkan tidak sempat berpamitan secara langsung karena dia pergi di saat Eric tidak ada Pierre hanya menuliskan sebuah surat yang mengatakan kalau dia sudah tidak kuat menerima bulian dari Samidi CS Setelah membaca surat itu, Eric menjadi galau karena sahabat satu-satunya telah pergi Sejak kebergian Pierre, rasa dendam Eric kepada Samidi CS semakin meninggi Dia pun memutuskan untuk mengajak mereka beku hantam di lapangan Namun Samidi tidak mau ikut bertarung Tapi dia mengerahkan Paijo dan anak buahnya yang bernama si Gembul Tanpa banyak basa-basi, inilah yang terjadi Dalam hitungan detik, Eric berhasil membuat mereka babak belur dan berdarah-darah Selain itu, Samidi juga terlihat sangat ketakutan Jamit itu mulai menyadari kalau selama ini dia sudah salah memilih lawan Setelah puas berbaku hantam, Eric ingin menemui Maria dan memberi tahu bahwa dia telah menghajar para pembuli Namun sayangnya, Maria sudah dipecat gara-gara berpacaran dengan Eric Secara peraturan, pegawai asrama memang dilarang bergaul dengan para murid Baik itu digauli maupun menggauli Beberapa minggu setelahnya, Eric mendapatkan surat dari Maria Akan tetapi, surat tersebut disita oleh Samidi Selain itu, Samidi juga melaporkannya kepada pihak sekolah Bahwa Eric pernah melakukan QQ dengan Maria Eric pun akhirnya dipanggil oleh kepala sekolah untuk dihukum sesuai dengan peraturan Dan sayangnya, hukuman yang dia terima adalah dikeluarkan dari sekolah Meskipun sudah dikeluarkan, Eric masih punya satu hari untuk membereskan barang-barangnya Dan sebelum pulang, Eric memutuskan untuk balas dendam kepada Samidi Keesokan harinya, dia mengikuti Samidi yang baru saja selesai berkuda di dekat hutan Eric lalu membawa batang kayu yang besar dan memaksa Samidi untuk berlutut di depannya Samidi pun ketakutan bukan main karena dia sedang sendirian di tempat yang jauh dari asrama Eric lalu mengatakan kalau dia akan membunuh Samidi untuk membalaskan penderitaan para murid yang sudah dia bully Saat Eric hendak menghajarnya dengan kayu, tiba-tiba Samidi muntah-muntah karena ketakutan yang berlebihan Melihat itu, Eric pun membuang kayunya Dari awal, dia memang tidak berniat untuk membunuh si Jamid Eric hanya ingin memberi pelajaran kepadanya bahwa ditindas itu sangat tidak enak Setelah memberi pelajaran kepada Samidi, Eric langsung bersiap untuk pulang ke rumah Akan tetapi, dia tiba-tiba ingat dengan Gunnar yang merupakan seorang pengacara Eric pun segera menelponnya dan meminta bantuan agar dia tidak jadi dikeluarkan dari sekolah Tak berselang lama, Eric masuk ke ruangan para guru untuk menuntut kepala sekolah atas kebeburukan yang ada di tempat itu Awalnya, kepala sekolah ingin mengusir Eric tapi tiba-tiba Gunnar masuk sambil membawa koran Dia lalu mengancam si kepala sekolah bahwa dia akan melaporkan seluruh kasus pembulian dan juga kinerja kepala sekolah yang buruk Dia juga berniat untuk menyebarkan keburukan sekolah itu di koran jika si kepala sekolah tidak mau menerima Eric lagi Dan berkat bantuan Gunnar, Eric pun akhirnya tidak jadi dikeluarkan Singkat cerita, Eric akhirnya lulus dari sekolah Jahanam itu dan terlepas dari orang-orang songong seperti Samidi dan Antek-Anteknya Eric lalu pulang ke rumah dan langsung disambut baik oleh ibunya Tapi lagi-lagi, ayah tirinya tidak puas dengan nilai yang ada di ijasa Eric Dan seperti biasanya, ayah tiri laknat ini ingin mencambuk punggung Eric Namun kali ini, Eric tidak diam saja Dia bahkan berani mengusir ayah tirinya itu Kalau dia tidak mau pergi, maka Eric akan memecahkan matanya dan mematahkan tangannya Mendengar itu, ayah tirinya pun terlihat kena mental Beberapa tahun kemudian, Eric bertemu lagi dengan Pierre yang sudah sukses menjadi bisnismen Sedangkan Eric, dia akan bekerja di firma hukum sebagai asisten pengacara Mereka pun saling bersalaman dan berjanji akan selalu menjadi sahabat Dan film pun tamat dengan happy ending Film ini menunjukkan kepada kita bahwa para pembuli itu aslinya cemen dan pengecut Mereka selalu main keroyokan seperti anak kecil Jadi kalau ada pembuli yang mengganggu kalian, jangan pernah ragu untuk melawan Mari kita doakan semoga para pembuli modiar karena kesusahan saat sedang berak Segitu dulu untuk hari ini Saya Tobi mewakili pecinta nasi goreng abang-abang Mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya Dan kamsia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jujur aja ya sobat nobar Saya juga bingung kenapa saya lagi kepengen bahas film pembulian ya Ya mungkin karena ada kabar-kabar pembulian terbaru Termasuk anak DPR, menganiaya pacar, hingga tewaskan Ah s**t Sehat-sehat ya kalian semua Pokoknya jangan biarkan diri kalian dibuli Stop pembulian Kalau kalian pelaku pembulian, stop itu Tidak ada gunanya Sub indo by broth3rmax